Partai Gerindra bersyukur kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada Prabowo Subianto meningkat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Ciwandono merespons hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, di mana nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih diurutan atas, yaitu 24,5 persen. Budi Satrio menyebut pencapaian tersebut semakin menambah semangat kader-kader dan pengurus Gerindra untuk terus bekerja keras dalam memperkuat struktur partai. Kemudian secara konsisten menjalankan arahan Prabowo untuk turun langsung menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta menghindari segala bentuk narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Diketahui, survei yang dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei itu memperlihatkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih diurutan atas, yaitu 24,5 persen. Urutan kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 22,8 persen dan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 13,6 persen dengan margin of error survei lebih kurang 2,83 persen. Elektabilitas Prabowo meningkat 6,4 persen dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Kala itu Prabowo mendapatkan elektabilitas 18,1 persen. Sementara itu Ganjar berada di angka 22,8 persen. Hasil itu menunjukkan penurunan 2,5 persen ketimbang survei Januari 2023 di mana ia memperoleh tingkat elektoral 25,3 persen.